Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Umatan TV Rahimahumullah Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT Sempatan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat islam Sehingga kita bisa melakukan ibadah Ramadan dengan semaksimal mungkin Pemirsa Umatan TV Rahimahumullah Ada tema yang ingin saya sampaikan Tema itu adalah keluarga merupakan basis utama kemuliaan suatu bangsa Ketahuilah pemirsa Umatan TV dan seluruh masyarakat pada umumnya Kita ketahui bahwa suatu bangsa terdiri dari kumpulan masyarakat Suatu masyarakat adalah kumpulan dari keluarga-keluarga Dan keluarga merupakan basis kedua dari proses pembangunan kemuliaan suatu bangsa Pemirsa Umatan TV Rahimahumullah Keluarga yang baik akan menuntut melahirkan satu masyarakat yang baik Dan masyarakat yang baik akan menuntut lahirnya satu kampung yang baik Begitupun seterusnya bahwa kampung-kampung, kota-kota yang baik Ini akan menuntut lahirnya satu bangsa yang baik Dari setiap kepemimpinan yang ada Apakah itu kepemimpinan suatu bangsa Kepemimpinan suatu kota Kepemimpinan suatu masyarakat Maupun kepemimpinan sebuah keluarga Merupakan satu keluarga Merupakan basis yang mesti ada pada setiap personal Yang ada pada lapisan kepemimpinan Kepemimpinan yang tadi saya sebutkan Pemirsa Umatan TV Rahimahumullah Ketika keluarga-keluarga ini menjadi sebuah basis utama Karena keluarga merupakan miniatur Keluarga merupakan prototip Dari sebuah kemuliaan Kepemimpinan-kemimpinan yang berikutnya Baik itu kepemimpinan masyarakat Kepemimpinan kota Maupun kepemimpinan suatu bangsa Siapapun dia Dia akan terikat Berada dalam sebuah keluarga Dimana keluarga Memiliki Anggota Baik itu istri Anak Dan orang-orang yang lain yang ada dalam keluarga tersebut Dan Kepemimpinan keluarga ini Ini menjadi basis utama Untuk suksesnya sebuah kepemimpinan pada basis-basis yang lain Pada kepemimpinan-kepemimpinan yang lain Apabila Keluarga ini mampu Menjaga martabat kemuliaannya Keluarga-keluarga ini menjaga Derajat kemuliaannya Maka dapat Dimungkinkan Kepemimpinan ini Akan melahirkan Satu kepemimpinan masyarakat yang baik Yang memiliki derajat kemuliaan yang baik Begitupun seterusnya Sampai kepada Sebuah Kepemimpinan bangsa-bangsa Bahkan yang lebih jauh Ketika nanti ada Satu Kepemimpinan dunia Yang disebut dengan Khilafah Fil'ar Maka siapapun dia Dia berada Dalam Basis keluarga Pemirsa Umatan TV Rohimakullah Perintah ini Ini Ada dalam setiap Pundak-pundak Pemimpin-pemimpin keluarga Khususnya adalah Para ayah Para abi Para bapak-bapak semua Di tangan pundak Di tangan pundak seorang ayah Ini harus mampu Menjaga Sebuah Kepemimpinan ini berjalan Sesuai dengan Kaedah-kaedah Aturan-aturan Syariat Allah Karena Karena Dengan menjalankan Aturan Aturan Syariat Allah Ini Ini merupakan Bagian Daripada Maksud Tujuan Dibentuknya Sebuah Keluarga Pemirsa Umatan TV Rahimakullah Maka Seorang Kepala Rumah Tangga Seorang Ayah Dia Dikatakan Sebuah Kepemimpinan Dikatakan Seorang Pemimpin Ketika Dia Ditaati Oleh Anggota-anggota Keluarganya Dikatakan Dia Seorang Pemimpin Jika Dia Ditaati Oleh Istrinya Dikatakan Dia Seorang Pemimpin Di dalam Keluarga Ketika Dia Ditaati Oleh Anak-anaknya Begitupun Dikatakan Seorang Pemimpin Dalam Keluarga Ketika Dia Ditaati Oleh Anggota-anggota Keluarga Yang lainnya Yang lain Istri Anak Dan yang lainnya Boleh Memberikan Pendapat Tetapi Keputusan Ini adalah Merupakan Hak Dari Wawenang Seorang Pemimpin Dalam Keluarga Dan Pemimpin Keluarga Yang Menjalankan Syariat Liukima Hududullah Tentu Ketika Memutuskan Segala Perkara Apapun Baik Terkait Dengan Perkara Perkara Yang Sifatnya Mu'amalah Baik Perkara Perkara Yang Sifatnya Individual Maka Seorang Pemimpin Selalu Akan Mempertimbangkan Sejauh Mana Keputusan Itu Akan Berimbas Terhadap Jauhnya Dari Apin Raka Sehingga Biar Bagaimanapun Sebuah Kemuliaan Keluarga Ini Ini Tentunya Berjalan Menjalankan Sebuah Visi Dan Misi Yang Berusaha Ku Angfusakum Wa Ahlikum Naro Bagaimana Dari Segala Keputusan Keputusannya Ini Ini Berdemensi Akhirat Berdemensi Surga Dan Raka Bagaimana Setiap Keputusan Ini Ini Berdampak Kepada Terhindarnya Dari Siksa Apin Raka Pemirsa Umatan TV Dan Masyarakat Pada Umumnya Rahimah Maka Secara Aplikasi Seorang Pemimpin Keluarga Dipundak Mulah Sebuah Kemuliaan Diangkat Dipundak Mulah Sebuah Kemuliaan Ditopang Ingin Dibawa Kemana Anggota Keluarga Ini Maka Sejauh Mana Saudara Saudara Sebagai Pemimpin Mampu Menegakkan Syariat Allah Yang Suci Mampu Menegakkan Aturan Aturan Allah Yang Mulia Menjadi Aturan Aturan Yang Ditegakkan Dilaksanakan Di dalam Keluarga Tersebut Ketika Seorang Pemimpin Selalu Mempertimbangkan Segala Keputusannya Dengan Pertimbangan Aturan Allah Dengan Syariat Allah Itulah Hendaknya Yang akan Membawa Kepada Martabat Kemuliaan Suatu Bangsa Sementara Kemuliaan Satu Bangsa Ini Sangat Ditentukan Oleh Kemuliaan Keluarga Keluarga Kita Semua Lebih kurang Mohon Dimaafkan Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh